Pemirsa sekolah yang lulus asesmen Dinas Pendidikan DKI Jakarta hari ini mulai melaksanakan pembelajaran tata muka untuk wilayah PPKM Level 3. Di hari pertama, pihak sekolah berfokus pada penerapan protokol kesehatan dan sistem belajar blended learning. Pagi ini pembelajaran tata muka untuk wilayah PPKM Level 3 mulai dilaksanakan, salah satunya di MTS PKP Jakarta Islamic School. Siswa yang mengikuti PTM wajib menerapkan serangkaian prokes ketat. Dalam masa transisi pembelajaran tata muka, tapasitas maksimal siswa yang hadir di sekolah hanya 50 persen, sedangkan 50 persen lainnya mengikuti sekolah secara daring sehingga dilakukan pembelajaran campuran atau blended learning. Bagi siswa yang mengikuti PTB harus menyertakan surat izin orang tua. Pada masa pembukaan dan tahap transisi, PTM rencananya akan dilaksanakan hingga 2 bulan ke depan sesuai arahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hari ini pembelajaran tata muka juga digelar di SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Tibur. Meski kapasitas masih dibatasi, para siswa menyambutnya dengan antusias. Selama proses belajar mengajar, para siswa wajib menjalankan prokes ketat. Sistem belajar dibagi menjadi 2, 50 persen belajar secara tatap muka dan 50 persen belajar secara daring. Sementara besok digilir bagi yang sudah tatap muka dilakukan daring, begitu pun sebaliknya. Saat ini di Jawa Tibur, sekolah tatap muka dilakukan secara seretak bagi SMK dan SMA. Dengan syarat, siswa telah menjalani vaksinasi serta melampirkan surat pernyataan orang tua.